Materi banyak, kalau anda tidak manajemen, anda manage, itu akan susah juga. Gak usah materi banyak, materi dikit aja, tapi kalau anda tidak punya manajemen yang bagus, pusing juga anda pasti. Makanya editing itu, yang paling pokok itu, waktu kita belajar cara potong film pakai cikwit, dipotong pakai pisau gitu loh. Roll film itu, ciprek, terus disambung, dikasih kayak silotip gitu, ciprek gitu kan. Ini, teknik ini mengajarkan kita step by step. Sekarang kalau anda misalnya menggunakan aduh premier, dia ngasih step by stepnya kan. Assembling dulu, editing, color correction, audio, sampai ke release. Dia kasih bagan-bagannya itu. Itulah, zaman dulu. Karena apa? Karena kalau kita meloncat belum apa-apa, sudah final cutting, nanti anda, sisa-sisa potongan itu, anda akan cari lagi nanti. Kalau anda tidak manajemen dengan baik, anda tuh akan pusing cari sambungannya tuh. Karena dia sudah berupa potongan-potongan pendek. Udah frame-nya 16 mili pendek, waduh, susah lihatnya lagi. Mau nggak mau, kita harus baca di ada nomor, namanya keycode. Nomor itu. C773. Berarti yang berikutnya C774. Cari. Dan itu kecil banget itu nomor itu ada di dekat ininya itu. Nah, oleh karena itu, menerapkan sistem agar anda tidak ribet. Yang pertama dulu, anda tonton dulu semuanya. Anda pilih-pilih dulu. Shot NG sama OK. Anda administrasikan itu. Yang udah anda potong-potong itu. Kan awalnya kan satu gulungan roll film tuh. Anda potong. Cepret, ini yang OK. Cepret, ini yang nggak OK. Tulis, ini scene satu, scene dua. Blah, 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 blah. Oke, ketika anda menonton tuh memang masih terasa panjang gitu. Masih terasa panjang. Anda harus lihat dulu. Nanti kalau udah tahap es jembling ini udah mateng, baru anda melewati ke fase yang berikutnya. Yaitu jukta position. Ketika jukta position ini sudah mateng, barulah anda namanya trimming. Atau trimming lah, trimming. Trimming pun harus pelan-pelan gitu loh, trimmingnya. Karena apa? Trimming tuh ibaratnya kita mengiris gitu loh. Mengiris. Kayak kita asa golok, biar tajam. Itu kan kita kikis dia, pelan-pelan. Nah, sisa-sisa bekas-bekas kikisan ini kan berjatuhan gitu kan. Kalau anda nggak satu kali gini, tes dulu. Udah tajam belum? Gitu kan? Oh, belum. Kikis aja dulu. Yang lama ah. Ketajaman, nyatanya. Waduh, tajam banget. Gue maunya nggak tajam-tajam banget. Anda akan sibuk mengambil yang udah jatuh-jatuh itu tuh. Serpis-sirpian gitu. Aduh, satu frame, satu frame lagi gue potong. Gimana cara nyambung-nyambung ini nih? Tempelin lagi. Aduh, soalnya kok, 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 kecepetan, kependekan. Gue pinginnya ritmanya agak lama dikit. Cari lagi. Cuman empat frame. Aduh, empat frame yang tadi dimana ya? Tempel lagi. Makanya, dalam tahap editing pola belajar yang paling bagus itu memang di waktu saat kita potong-potong frame itu. Kalau nggak ikutin sistem dia, pusing Anda pasti. Pusing Anda. Ampun, kemarin perasaan gue udah pas deh. Nggak cepet banget, nggak lama banget. Besoknya, baru bangun pagi. Loh, kok lambat banget ya? Rasanya lambat. Gitu kan? Apa yang salah ini? Kadang-kadang begitu, men. Jadi gini, saya memang terbiasa memang bikin draft editing untuk film dokumenter. Karena gini, untuk sutradara, kita harus ada draft. Kayak draft-draftan lah. Saya pingin coba satu peristiwa ini, kalau saya edit ini, udah nyambung belum ya? Ya, saya coba-coba. Itu namanya, kalau di sutradara itu ada buku oret-oretannya dia. Nah, buku oret-oretan saya itu langsung di timeline gitu. Karena saya butuh keyakinan ketika gambar ini sama gambar ini dipasang, itu udah matching atau belum? Daripada cuma tulisan. Si bapak keluarin motor, si bapak pakai helm. Saya merenung. Kayaknya nyambung sih. Nah, ketika disambung, baru Anda tahu. Oke. Itu kadang-kadang suka ribet juga masalah. Masalah edit-edit gitu. Kadang-kadang gini, satu peristiwa di mata sutradara, itu kesannya A. Ketika ditonton sama si editor, itu bisa kesannya B. Oke. Nah, kenapa terjadi dua persepsi ini? Karena yang syuting adalah seorang kameramen yang ada di antara dua orang ini. Gitu lah. Oke. Biasanya, kalau sutradara yang pegang kamera, ketika materi itu ditonton sama editor, editor langsung paham biasanya. Oh, maksud dia begini. Jadi, yang menarik itu seharusnya dibeginikan nanti di editingnya. Bapak-bapak. Paham, ya? Ini kenapa terjadi? Karena, jika seorang sutradara yang punya pemikiran kreatif, langsung dia laksanakan dengan jiwanya sendiri untuk bikin shot itu, otomatis juga depo apa, Jukta Position atau depo fasenya itu sudah seperti film film director shot gitu. Sudah seperti director shot gitu. Jadi, si editor dengan mudah gitu. Oh, berarti sutradaranya ini sangat konsen sama si orang A. Gitu lah. Dia bisa baca langsung si editornya. Nah, beda kalau dilakukan oleh seorang kameramen. Karena si orang kameramennya ini biasanya dia selalu mencari alternatif-alternatif. alternatif, jadi ada pilihan. Ini yang membuat dua persepsi. Gitu. Oke. Nah, bagi saya, saya tidak mau brief editor saya dulu sebelum dia tonton. Dia bilang, oh, oh, skripnya mana? Kamu tonton aja dulu semuanya. Gitu kan. Kadang-kadang malas-malas juga nontonnya gitu kan. Ah, gak penting nih, gak menarik nih ya. Lewat aja, lewat aja. Next, 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 next. Gak ada, gak ada yang menarik, men. Gitu kan. Maksud saya begini. Kalau editor menonton rasis itu, ras itu, ras itu, atau materi itu, coba anda memahami apa yang disuting. Kenapa ya dia selalu syuting orang ini terus? Apa menariknya? Sudah sih, gitu kan. Kenapa materi ini agak banyak ke orang ini? Oh, ternyata dia orang yang penting, tuh. Oke, oke. Jadi, sebenarnya editor itu, tanpa dia baca skrip, dia nonton gitu aja. Dia paham, itu. Bagi yang canggih, ya. Yang gak canggih, gak tahu lagi. Kadang-kadang suka gitu juga. Kadang-kadang. Ngapasih, engetik, gak ngerti, gak paham gue, segala macemnya. Nah, biasanya, saya antara dua pilihannya, Waduh, apa saya bikin intelektual shotnya terlalu tinggi, atau memang benar-benar shot itu, gak bisa dipahami banyak orang. Gitu. Jadi gini, bagi saya, editor itu adalah testernya saya juga. Setelah dia menonton, taruhlah, untuk si editor nonton, kamu cukup dari D1 sampai D20 aja dulu. Gitu kan. Abis itu dia diskusi sama saya. Gimana? Wah, itu hebat ya, si bapak itu bisa terbang. Oke. Sesuai dengan apa yang gue mau. Tapi lo tau gak kenapa dia bisa terbang? Tau, nyatanya dia dapat jimat di kuburannya sih, ah ternyata ya. Betul. Dalam hati saya aja, jangan ngomong sama dia, nanti dia GR gitu kan. Jadi dia suka ngarang-ngarang. Dalam hati aja kita ngomong, betul. Tapi lo tau gak resiko dia, kalau dia ambil jimat itu? Belum sih, tapi gue melihat, si istrinya, itu gak suka. Betul. Oke, udah selesai, baru saya paham. apa yang dia omongkan itu, itulah emasnya. Oke, yang kamu omongin itu pisahin. Ambil-ambilin semuanya. Tapi jangan semua. Maksudnya yang kamu omongin itu ambil. Nah, udah? Udah. Coba kamu bikin satu, satu jalan cerita gitu. Oke? Nah, kalau kita syuting misalnya, satu peristiwa kan terdiri dari, beberapa shot. Kan gitu. Beberapa shot. Kadang-kadang saya suka ngetes ke editor saya, coba kamu edit satu peristiwa ini. Kan dia harus nonton dulu nih. Oh, ini masalah kebakaran. Iya. Orang kampung ini bergotong-royong untuk memadamkan api itu. Oh. Apa penyebab kebakarannya, tidak diketahui. Pemadam kebakarannya itu datang terlambat. Karena ini di kampung kumuh. Betul. Oke, coba itu. Kamu bikin. Kalau dia bikin hanya sebuah informasi ada kampung yang kebakaran, itu artinya dia cuma menyambung-nyambung peristiwa aja. Menjadi sebuah peristiwa. Tapi kalau dia berpikir gue akan bikin kampung ini terbakar, masyarakat bergotong-royong, tiba-tiba pemadam kebakaran datang terakhir. Artinya tidak ada pertolongan sama sekali. Artinya mereka yang harus babak belur dengan ketidakprofesionalan mereka memadamkan api yang segini besar. Mana mungkin api segini besar dengan gayung yang cuma segini. Dan ambil airnya pun digod.